Halo semuanya, balik lagi di Hidayah Channel Oficial untuk di video kali ini aku mau review singkat Noken As BRT jadi aku mau jelasin dulu seri-seri Noken As dari BRT nah jadi BRT itu mengeluarkan Noken As dibagi menjadi beberapa seri yaitu seri S, terus seri T, dan seri R seri S adalah seri standar, terus seri T, seri turn up dan terakhir seri R adalah seri racing untuk yang akan kita review kali ini itu adalah seri T yaitu tipe T29 Noken As BRT T29 ini merupakan pengganti dari Noken As BRT T2 ini aku beli untuk motor aku yaitu New Jupiter MX ini bisa juga dipakai di Vixen, Saber, terus juga R15 untuk pembelian dari Noken As BRT T29 ini kita dapat apa saja? jadi kita dapat kertas yang menunjukkan spesifikasi dari BRT T29 ini terus yang kedua ada semacam kertas ini yang menunjukkan produk-produk BRT mulai dari Noken As terus juga piston terus yang ketiga kita juga dapat stiker, stiker BRT untuk lahar kita tidak dapat dalam pakai pembelian BRT T29 ini memang semua pembelian Noken As BRT kita tidak dapat bearingnya kita harus membelinya secara terpisah itu harganya sekitar Rp60.000 teman-teman bisa beli di dealer atau bengkel terdekat atau bisa juga beli secara online atau bisa juga kalian lepas bearing bawaan terus dipindah ke yang BRT ini itu bisa juga tapi biar lebih maksimal kalau beli Noken As itu jangan pakai bearing bekas usahakan pakai bearing yang baru harganya juga murah ya bro tadi kan udah aku sebutin itu sekitar Rp50.000-Rp60.000 untuk harga dari BRT T29 ini berapa untuk harganya itu sekitar Rp350.000 aku ini belinya secara online nanti untuk link pembelian dari BRT T29 ini aku cantumin di deskripsi dari video ini kalian langsung saja bisa check out BRT T29 ini untuk spesifikasi untuk tinggi bukaan clap pada clap egg itu adalah Rp7,86 terus lift pada clap in itu adalah Rp7,82 egg house duration kalau dihitung itu total Rp248 derajat overlap Rp29 derajat dan intake duration atau lama durasi clap hisap membuka itu adalah Rp245 derajat aku tidak akan ngebahas spesifikasi ini secara mendalam jadi aku mau nunjukin aja spesifikasi dari Noken As ini oke langsung saja kita bahas karakter dari Noken As BRT T29 ini yang pertama adalah camshaft ini dirancang untuk keperluan racing harian jadi buat teman-teman yang motornya di bore up dan digunakan harian Noken As ini bisa dipertimbangkan untuk digunakan terus yang kedua diutamakan untuk torsi dan power pada putaran menengah dan tinggi memang setelah aku rasakan setelah memakai BRT T29 ini di motor aku Jupiter MX untuk torsi dan power pada putaran bawah memang sangat-sangat jelek bro ya kalau dibandingkan dengan memakai Noken As standar malahan enak memakai Noken As standar tapi untuk putaran menengah hingga tinggi memang mantep banget bro ya terus yang ketiga Noken As BRT T29 ini bisa digunakan pada clap standar dengan mesin yang sudah di bore up untuk kesimpulan dari review BRT T29 ini aku mau bilang untuk karakter Noken As ini kan di putaran menengah sampai tinggi jadi putaran bawah sampai menengah itu tidak terlalu powerful ya bro kalau kita bandingkan dengan Noken As standar itu malahan enak standar bro ya tapi di putaran bawah kalau untuk putaran atas untuk BRT T29 ini menurut aku sudah sangat enak bro ya tenaganya mengisi terus jadi cocok banget buat teman-teman yang suka memaju motornya di kecepatan tinggi untuk Noken As ini berisik apa enggak bang untuk Noken As ini kalau yang aku rasakan sih lumayan berisik bro ya tapi aku mau coba ini dulu periksa mungkin motor aku itu yang rusak tapi sih klaim dari BRT katanya kalau Noken As mereka itu tidak berisik bro ya karena dibuat dengan teknologi yang katanya bagus oke sekian video kali ini kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan di kolom komentar di bawah Jangan lupa like, share dan view Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton